Jadi pada video sebelumnya membahas tentang bagaimana cara menggabungkan tiap-tiap komponen seperti step-down dengan baterai dan lainnya dan untuk video yang ini juga akan membahas hal yang sama ingat jangan lupa like dan subscribe dan share channel dosen receh agar channel ini tetap berkembang dan bisa membahas proyek-proyek deskripsi lainnya Ini baterai 3,7V dikali 3 sama dengan 11,1 oke nah jadi disini kan ada kabel positif nah ini kita anggap ini adalah positif ini adalah negatif Dan ini adalah positifnya yang disini sudah Nah selanjutnya Oke ya nah selanjutnya Oke selanjutnya Ini kan ada yang negatif dan ada yang positif Nah dengan catatan sebelum dihubungkan ke servo ini harus diukur dulu Ini harus keluarannya adalah 5V Setelah diukur dan keluarannya adalah 5V maka yang negatifnya hubungkan ke grounding Seperti ini Nah terus positifnya dihubungkan ke motor servo Nah begini ya Jadi disini saya buat dia harus 5V Nah ini dia harus 5V DC positif Yang ini dia harus 5V DC negatif Sampai sini paham ya Nah oke Dan untuk si Arduino yang sendiri Ini kan ada VIN Nah VINnya itu pun harus diambil dari si 5V DC sini Tapi saran saya Biar jangan terjadinya Apa namanya Biar jangan terjadinya Kurangan tegangan Stepdownnya dijadikan 2 Jadi stepdownnya kita dijadikan 2 Kita tunggu sebentar Stepdownnya kita jadikan 2 Jadi Nah Jadi Sama Ini kita hubungkan ke negatif Oke Dan ini kita hubungkan ke positif Oke ya Sama Nah Negatifnya ini juga sama Ini kita hubungkan ke negatif Sorry Nah ini Ini hubungkan ke negatif Sudah Dan Positifnya yang ini Kita hubungkan ke PIN Nah ini Positifnya ini Kita hubungkan ke VIN Dengan catatan Dia juga harus ke 5V Dia juga harus 5V Positif Dan 5V Negatif Kenapa seperti ini Jadi ketika Kalau misalnya dia 1 stepdown Ketika nanti ini Bergerak Maka ini nanti akan mengalami yang namanya reset Nah kita mengantisipasi reset Berarti Ketika ini bergerak Dia tidak Tidak terpengaruh oleh tegangan yang Dari sini Jadi Ini akan aktif selalu Ya Sampai sini paham ya Nah Selanjutnya Oh ya Satu lagi Sensor ultrasonic belum Sensor ultrasonic Oke Kita copy Nah Untuk ultrasonic nya Nanti aja Oke Sudah ya Nah Terus Untuk relay nya sendiri Ini kan Ini Pompa ya Pompa Pompa 1 Pompa 2 Atau kita tandai dulu Ini P1 Artinya Pompa 1 Ini adalah P1 Ini adalah P2 Atau Pompa 2 Paham ya Sampai sini ya Jadi Untuk Project sekali ini Jangan di skip Skip Oke lanjut Kita lanjut Nah Untuk Dynamo nya Jadi ini adalah Sebelah kiri Yang tiga ini adalah Sebelah kiri Yang tiga ini adalah Sebelah kanan Jadi langsung saja Kita Paralel Paralel kan Ya kan Kita Paralel kan Ini Kesini Ini sejalur lainnya Atau gini Kalau kita lihat Lebih dekat Nah Bentar disini ya Ini kan ada nih Ini Ini adalah Kutub 1 Kutub 2 Maka Seluruh Kutub 1 Nah Seluruh Kutub 1 Yang ini Nah Terus Kita Satu lagi Nah Seluruh Kutub 1 Di Dynamo kiri Kita hubungkan Dan Kita hubungkan Dia ke motor Output 1 Paham ya Sampai sini ya Nah Ini kita hubungkan Ke output Satunya yang ini Selesai Sudah Selanjutnya Kutub 2 Kita hubungkan Ke kutub 2 Kita Ke warnanya Kita hubungkan Ke kutub 2 Ini juga Kita hubungkan Ke kutub 2 Oke Nah Kita hubungkan Dia ke output 2 Oke Paham ya Sampai sini Oke Sudah ini Untuk yang kiri Kita kasih tanda dulu Untuk yang kiri Ini adalah Yang motor Kiri Ini dia ya Motor kiri Nah Selanjutnya Juga Untuk motor kanan Sama Hal yang sama Juga kita lakukan Jadi Pin 1 Pin 2 Sorry pin 1 Satu juga Oke Sudah Kita hubungkan Lagi dia ke Sini Oke Paham ya Nah Terus Untuk kutub 2 motor Selanjutnya Ini kutub 2 nya Sini Kesini Kesini Selanjutnya Kesini Nah Keluarannya kita ganti Oke paham ya Nah Selesai Nah Untuk Relay nya Itu dihubungkan Tunggu kita lihat koden Untuk pompanya Itu dihubungkan Ke 8 dan 9 Pompa 1 8 Pompa 2 Adalah 9 Maka Ini Ini adalah Pin 8 12 11 10 9 8 Nah Ini kita hubungkan Ke input Nah ini ya Input 1 Ini Sorry ya Saya ulangi Nah 8 ini kita hubungkan Ke Input 1 Selesai Warnanya kita ganti dulu Warnanya kita ganti Nah Terus Oke ini ya Rangkaian sudor nya Terus Kita kecilkan lagi Pompa 2 Dihubungkan Ke input 9 Ini dia ya Oke Paham ya Sampai sini Kita lihat Kita lihat Lebih besar Oke Ini dia Untuk relay Sudah oke Yang belum ini Sekarang Serbo Belum Belum 100% Kalau untuk pompa Sudah 80% Kalau untuk Sekirang kain Sudah oke Semua Nah Servo nya Ini terhubung Kemana kita lihat Coding nya dulu Servo nya Ini Motor servo Yang ini ya Terhubung ke Pin servo Pin servo nya Kita lihat disini Ke 12 Maka Kabel Kabel oranisi servo Ini kita Hubungkan ke pin 12 Selesai Oke Selesai Selesai